Oh jadi kalau yang lagi lahirnya dikandangin gini ya? Nih. Kalau nggak dia pas. Mana yang baru beranak? Ini. Eh ini warna Phantom. Phantom, bagus banget ini. Jadi punya surat dong sekarang nih Phantom. Sekarang ada surat, dia dapat surat P. Ya. Mustinya kasih garansi dong. Harusnya ya. Ya. Harusnya. Kan lu beli harga silver kan? Begitu jadinya hitam, nggak berhasil mutasi. Mustinya lu balikin duitnya jadi harga hitam. Harus. Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City. Tidak, tidak, tidak. Oke dok lovers, kembali bersama. Silahkan. Untuk sesi dunia anjing kita. Tidak. Wow, kita sekarang lagi ada di kena rumah Papis mau liat. Nih nih. Biang-biangnya nih. Mau liat anakan-anakan. Gitu. Ini kamar bersalin. Iya kok. Masih di rumah Papis bersama Juna. Ya Juna. Halo, halo Pak Papi, silahkan. Mana anak sugar? Ini anjing ngapain nih? Itu anjing kesayangan gue, anjing kampung. Dulu gue belinya labrador katanya. Hah? Pas jaman-jaman ku kuliah lah tuh. Kok lagi ngapain dia? Lagi punya anakan? Iya. Kak kawin sama siapa? Dikawinin pudel gue deh. Ya ampun. Mana yang baru beranak? Ini. Ini warna Phantom. Phantom, bagus banget ini. Jadi punya surat dong sekarang nih Phantom. Sekarang ada surat, dia dapat surat pink. Optimac, suplemen anjing yang cocok untuk anak bel kalian. Bisa meningkatkan napsu makan, menghaluskan dan melebatkan bulu, memperkuat otot, serta mengoptimalkan pertumbuhan si dogi. Ayo coba sekarang dan memberikan Optimac setiap hari ya. Ya, dapet surat warna pink. Wah, wah. Oh iya, iya. Enggak, enggak. Enggak diambil anaknya. Baru lahiran tadi? Iya, ini masih ada satu kayaknya. Masih ada lagi? Masih ada. Udah di ronsen dong? Kenapa? Udah ronsen dong? Belum enggak. Kok gue misalnya sistemnya gue palvasi sih. Gue raba gitu. Oh, sistem raba ya. Ada lima anaknya. Nah ini lampu berapa watt ya? Kalau baru lahir, gue kasih yang 25 watt kok. Kok biar anget ya? Tapi tetep lu pakai AC. Pakai AC. Ada high source juga sih. Ini anak kan udah ada yang punya semua. Iya. Umur berapa ini? Dua bulan. Dua bulan. Dua bulan. Sekarang ada 30 ekor salah satu pas. Dua bulan yang lalu lahir ya. Udah diambil semua tinggal aja nih. Ini kenapa belum dikirim? Sekarangnya katanya kena covid kok. Oh iya kena covid. Ini baru lahiran. Mana lagi yang anak ini. Ini berumur apa nih? Ini dia warna brown. Warna? Brown. Brown. Anaknya baru umur. Sebulan ini. Sebulan. Oh jadi kalau yang lagi lahiran dikandangin gini ya? Hmm. Kalau nggak dilepas. Ya kalau nggak dilepas. Gue nggak pernah kandangin sih kok. Hah? Biar nggak. Kalau nggak lagi lahiran biasa selalu gue lepas. Ini? Ini umurnya baru selesai vaksan berarti 6 minggu lah. Udah ada yang punya? Udah ada yang punya semua. Semua udah ada yang punya? Semua udah ada yang punya. Jadi begitu lahir udah gue post di Instagram kok. Yang mau booking boleh langsung DP. Udah waktunya ambil. Dijual di harga? Kalau jantan 6 juta. Betina 6,5. Jantan 6 juta. Kalau ini nih? Ini warna apa ini? Dia red sih. Cuman emang dia agak pudar. Kawin sama putih. Oke lahirnya ada yang putih. Satu putih, dua hitam. Ini hitam begini dapet surat? Dapet kok. Yang party ini paling dapet surat pink deh. Oh ada yang party ya. Hmm. Bianca. Apa Bianca? Oh ini dia Bianca. Mau apa sayang? Galak gak lu? Enggak. Ini umur berapa anakannya? Dua minggu. Udah ada yang punya juga? Udah ada yang punya semua. Lu gila. Lu suruh gue dateng nge-vlog. Semuanya udah ada yang punya. Jadi kalau mau beli sama lu mesti booking ya? Iya biasanya udah ada booking sih. Follow Instagram. Instagramnya apa? Rumah Papis. At Rumah Papis. At Rumah Papis ya. Begitu lahir kita post. Yang berminat boleh langsung booking. Oh langsung kok. Habis tuh. Ya biasanya sih habis juga. Kalau yang item partikuler gini laku berapa? Gue sih jual 6,5 doang kok. 6,5 dong? Hmm. Red juga 6,5? Iya. 6,5 lah. Cuman sekarang Hogi ya udah ada surat ya. Iya. Jadi setidaknya bisa dilacak ya Bapak Induknya ya. Hmm. Gue udah dulu udah saranin keperkin. Kadang-kadang ini kita butuh tambung cuma buat ini. Buat tau Bapak Induknya ya. Iya data diri. Terus yang paling penting ini kok kalau mereka hilang. Oh iya. Karena ada yang ngaku. Ini punya saya. Ini punya saya. Eh lu potong ekor nggak? Ada yang gue potong ada yang ritual segera ya. Gue nggak potong. Lu potong ekor pakai apa? Karet kok. Karet? Biasanya di umur berapa potong pakai karet? Di 2 hari lah. 2-3 hari. Nah cuman. Eh ya sayang. Kita nggak menyarankan potong karet kalau belum profesional ya. Ya bisa infeksi kok. Hati-hati. Bisa infeksi ya? Iya. Bisa mati ya anakannya. Umur 2 hari dia itu yang ekor ya? Iya yang kak. Iya 2 hari biasanya kok. Kalau udah terlalu udah agak gede. Dia udah bisa sakit. Udah bisa ngerasa sakit. Kalau di sehari 2 hari dia bilang. Habis itu udah diem dia. Ada yang request nggak nggak potong ekor? Ada juga. Sekarang banyak kok. Kita nggak potong ekor. Banyak ya? Iya sayang. White, white, white. Ini nggak laku juga? Belum ini baru lahir. Oh ini belum laku. Ini my phantom nggak dapet surat dong? Ini dia pas gue beli silver kok. Oh ada surat silver. Tapi nggak berubah-ubah silvernya. Malah jadi phantom. Jadi phantom. Nah kan ada surat ya? Ada lah. Sekarang bisa dia dapet. Ini ada yang phantom juga. Ini kawin nama apa ini? Sampat. Belum dapet silver. Lu mesti punya silver dong. Iya gue pengen kawin ini juga. Makanya gue beli silver. Murah dapetnya phantom jadinya. Gila silver 28 juta coy. Iya gila. 20 juta ya. Apa sugar? Ini pejantan putih gue kok. Ini pejantan putih. Lu terima pacak juga? Dulu iya sekarang nggak sih. Berapa duit kalau terima pacak? 2 juta kok. 2 juta ya sekarang kawin. Ada garansi nggak? Enggak sih gue nggak beragam. Oh sekarang udah nggak terima lagi? Sekarang udah nggak. Buat pakai sendiri aja ya? Pakai sendiri. Hmm. Kecuali ya teman-teman kenal aja. Hmm. Masih ada satu nih. Masih? Gerak-gerak tuh. Itu rahimnya kali kontraksi bukan? Enggak tuh. Masih ada yang manjol tuh. Hmm. Biasa berapa ekor dia lahir? Lima. Lima. Biasa kalau udah tumbuh agak lama gue suntik sih. Suntik sendiri? Hmm. Oksitosin. Oksitosin iya. Supaya dia cepet. Ini udah divaksin kali ini. Vaksin umurnya apa mulai? 6 minggu kok. 6 minggu. Ini berapa minggu tadi? Ini 4 minggu. Jalan 5 minggu. Ini kecil banget sih. Udah di vaksin ya? Iya. Minggu depan. Tapi nggak tau boleh nggak nih? Size-nya terlalu kecil. Biasanya yang kecil. Boleh lah. Kalau kucing tuh baru pengaruh size. Kalau anjing nggak. Kedokter biasa maunya 300 gram. Kominimum. Nah kalau kayak gini. Ntar anaknya. Sayang. 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 Iya. Ini kemana anaknya? Dijual apa dia? Nggak tau dah. Ini mau gue kasih saudara gue sih. Apanya anaknya? Ada berapa ekor? 3 ekor. 3 ekor. Ini steril lah. Iya. Ada beberapa yang udah steril. Awal tuh gue mau steril. Tapi dokter kan pada mahal banget kan? Sekarang tuh baru ketemu dokter yang. Bisa kerjasama. Sterilnya murah. Hmm. Nah lalu. Lalu umurnya apa? Biasanya. Ibukan itu mulai di breeding. Satu setengah tahun lah. Udah oke sih. Lalu. Paling tua. Umurnya apa di breeding? Tergantung ya. Kalau ada yang. Keliatannya dia udah. Jelek-jelek. 5 tahun udah gue stor. Tapi kalau kondisinya fit. Kemarin 8 tahun tuh. Gila. 8 tahun lo. Akhir 5 sehat semua. Anaknya itu masih oke banget ya. Ada yang sesar ya lo ya? Ada. Satu dua ekor ada sesar. Satu dua ekor ada sesar ya? Yang saiznya kecil-kecil banget. Makanya gue gak terlalu suka yang saiznya kecil-kecil. Iya. Orang pada minta tiny-tiny tikap. Tikap-tikap. Dia gak tau apa yang kecil-kecil itu rentan. Iya. Yang kecil itu rentan. Gampang sakit. Gampang mati. Gampang mati. Gampang mati. Ini lucu banget. Ini dark banget ya warnanya. Udah kayak cokok ya. Super Red gitu banget. Ini. Ntar masukin Super Red. Super Red gitu banget. Iya sayang. Cherry. 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 Ini berapa minggu? Dua minggu paling. Baru lahirnya juga? Ya hampir. Dia tanggal 8. Hampir dua minggu lah. Ya jadi yang available aja yang baru lahir-hari ini. Ini yang gue hitam masih available nih gue. Ini? Iya. Ini hitam. Hitam jantan 6 juta. Yang party 6,5. Oke. Harganya cukup jangkal. Gak gila-gilaan. Yang ini nanti 6 jutaan juga harganya. Iya. Yang Phantom paling 7,5 lah gue. Phantom 7,5 ya. Biar balik modal. Induknya mahal gue belinya. Berapa duit? Ya harga silver kok. Harga silver berapa dulu lo beli? Hampir 10. Hampir 10. Nah makanya ya. Kalau gue sih anjurin. Kalau pemilik yang penjual silver ya. Mestinya kasih garansi dong. Harusnya ya? Harusnya. Kan lo beli harga silver kan? Begitu. Jadinya hitam gak berhasil mutasi. Mestinya lo balikin duitnya jadi harga hitam. Harusnya sih itu. Dapatkan kebutuhan anapun kesayangan anda. Hanya di KGP Pet Shop. Bersama Asuk Apik. Ya mustinya breeder. Pedagang anjing yang bener kayak gitu. Jadi jangan. Oh iya ini silver silver. Begitu gagal mutasi. Iya kan. Lo mesti barikin duit ya dong. Iya dong ya. Buat pembeli ya. Mesti minta garansi. Atau. Beli setelah mutasi. Di 3 bulan ya. Cuman kalau itu udah lewat golden momennya. Kalau gue bilang. Makin suka tanya tuh. Beli anak kan amannya umur berapa. Makin dia dewasa ya makin aman. Makin aman betul. Tapi kan ada golden momennya. Golden momennya tuh di umur 2 bulan. Di saat-saat dia pembentukan karakter. Di saat dia lucu-lucunya. Di tingkah-tingkahnya yang aneh-aneh. Oh iya memang. Memang begitu. Tapi kan kita kan ngomong warna nih. Oh iya. Ya jadi kalau ngomong warna. Warna size. Mending di atas 6 bulan. Kalau mau pasti. 6 bulan ya. Udah. Udah sisa. Apalagi zaman sekarang. Pudel ini lagi. Gila-gilaan. Gila Pudel itu di era tahun 90an tuh meledak. Tapi di 90 akhir. Ancur. Kenapa? Karena Pudel itu gampang beranak. Oh iya iya iya. Ya. Harganya gila. Bener-bener gak laku. Sampai orang gak ada yang mau piara. Iya iya iya. Ya kan. Gue terakhir di tahun. Sekitar 3-4 tahun yang lalu. Beli putih cuman. 2 juta sengah. Sekarang putih gila ya. Sempet hancur lagi di awal-awal Covid kok. Dua ribu berapa tuh ya. Dua ribu. Dua ribu. Dua puluh. 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 Jatuh lagi tuh. Jatuh lagi ya. Karena Petship tutup kan pas itu. Oh enggak. Dua puluh. Covid mah. Iya. Iya. Itu pas itu Petship tutup semua gak bisa jualan. Harga hancur lagi semua. Tapi sebentar langsung meledak. Iya setelah. Apel hancur. Banyak yang jual-jualin indukan tuh kok. Temen-temen gue. Gue tampung-tamungin tuh. Iya makanya. Begitu normal. Bulan apa tuh. Juni ya tau. Harganya meledak. Padahal nyesel. Nah pudel itu kenapa enak di piara? Karena dia punya bulu tidak rontok. Bener. Iya. Terus dia. Dayatan tubuhnya lebih tanbanting. Menurut gue ya kok. Lebih tanbanting ya. Lalu pintar juga ya. Termasuk sekolah besar anjingnya yang terpintar. Iya. Ya maintenance-nya cuma jeleknya di biaya salonnya. Betul. Ya kalau lu gak suka lu botakin. Botakin. Dua bulan sekali dibotakin. Tapi kalau misalnya mau rapi dua minggu sekali, tiga minggu sekali mesti ke salon. Iya. Salonnya di Mike Grooming House. Ini memang gak ada kok. Kalau enggak kemarin mau gue bawa kesana semua kok. Eh itu bener loh. Si Michael itu ya. Mike Grooming House itu ya. Karyawan gue ya. Dia 90% customer-nya poodle. Iya. Iya. Karena poodle lagi naik. Gue rasa di parkin mungkin pembuatan sila poodle nomor satu kali sekarang. Iya. Kayaknya. Walden malah turun. Iya. Ya sudah. Oke. Follow instagramnya. Cepet-cepet karena begitu lahir langsung dia posting langsung habis. Harga lu terlalu murah. Oh gitu. Dia harus dimaharin gue. Karena harga lu murah gue rasa dah. Banyak yang pedagang yang beli apa? Itu pemilik rasa. Ada sih. Ada juga yang ambil. Ada juga. Reseller juga ambil ya. Tapi gue sih lebih prefer langsung ke owner. Iya dong. Biar punya rumah yang baik ya. Terus kita masih bisa kontek-kontekkan kan. Iya. Ini. Buat teman-teman yang komplain kenapa kandangnya kecil-kecil di sini. Ini namanya ruang bersalin. Kamar bersalin. Ya. Nanti cek di video sebelumnya. Itu anjing dilepas semua ya. Dilepas semua. Gak pernah gue kandang. Lantai tiga dilepas semua aja gak pernah di kandang. Ya. Jadi mereka happy. Oke jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe. Bye. Dapatkan kebutuhan untuk anak bulu kesayangan anda Hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading